Inspirasi usaha kali ini datang dari seorang mantan asisten rumah tangga yang berjualan kritik. Ini gak main-main ya, untung yang didapatkannya pun bisa mencapai 10 juta rupiah per bulan. Iya, ada juga seorang anggota Babinsa yang mendapatkan ide cuan dari mengolah daun stevia jadi pemanis alam. Tekad kuat mengantarkan Sunarti, seorang mantan asisten rumah tangga menjadi jutawan. Perempuan asal Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini merupakan pemilik usaha rumahan olahan keripik. Ibu tiga orang anak ini setiap harinya mengolah hingga 100 bungkus olahan camilan keripik. Ada dua varian yang ia olah, yaitu keripik pisang dan keripik dage. Kuliner khas Banyumas yang terbuat dari tempe fermentasi yang dicampur kelapa. Sunarti memulai usahanya pada tahun 2000-an silam dengan belajar secara otodidak. Dibantu suaminya Sarno, Sunarti membuka usaha camilan untuk memperbaiki hidup. Tak disangka, olahan keripik miliknya justru banyak digemari. Bahkan Sunarti juga sudah memiliki reseller, meskipun belum memiliki merek dagang. Ia berencana mengembangkan usahanya lebih lebar jika mendapatkan modal yang cukup. Ya pengen apa, pengen mandiri usaha jualan gitu, melihat di Youtube. Terus ada yang, apa, manukripik. Berapa dulu modal awal? Modal awal 150-an. Terus ini jualnya kemana aja deh? Ke larung sama konsumen langsung apa ya? Konsumen langsung ya. Camilan olahan Sunarti dibanderol mulai dari 8.000 rupiah tergantung ukuran. Dengan modal awal sekitar 150.000 rupiah, kini Sunarti bisa meraup cuar hingga 10 juta rupiah per bulannya. Sementara itu, berawal dari rasa penasaran, seorang babinsa mendapatkan ide cuan melimpah dengan membuat pemanis alami alternatif dari daun stevia. Memanfaatkan pekanangan rumahnya, Deddy Suryadi bercocok tanam dan melakukan pembibitan tanaman stevia. Deddy juga memanfaatkan media sosial untuk belajar cara mengubah daun stevia menjadi pemanis alami. Saya memperhatikan ada seseorang yang menanam semacam pohon yang bentuknya seperti kemangi, tingginya sekitar 30 sampai 40 cm. Dan pada saat itu saya belum tahu bahwa pohon itu namanya pohon stevia. Setelah saya komunikasi sosial, ngobrol, nanya-nanya, akhirnya saya dapat pengetahuan bahwa pohon itu adalah pohon stevia yang gunanya untuk pemanis. Dengan memilah daun dan memotongnya, daun kemudian dikeringkan, lalu dicaca hingga lembut, lalu kembali dihaluskan menggunakan blender. Daun kemudian direbus hingga masak. Selanjutnya, cairan yang sudah matang dan telah memiliki rasa yang manis dari daun stevia tersebut disaring. Stevia cair buatannya ini tersedia dalam ukuran 10, 15, dan 20 ml. Dengan harga jual mulai dari 20 ribu rupiah. Deddy juga menjajakan produknya lewat jejaring media sosial. Tiap bulan, omsetnya bisa mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia